Intro Hai, aku Radini Sekarang aku lagi ada di Bamed Dharma Wangsa Aku mau melakukan treatment Pre-wedding treatment Jadi emang beberapa hari lagi aku akan Insya Allah menikah Dan pasti buat bride to be Ini adalah satu Proses yang harus banget, yang wajib banget Buat kita lakuin Nah, untuk treatmentnya apa aja Ikutin terus ya So, bride to be, stay tuned Jadi ada pre-wedding treatment Yang emang custom dibuat untuk kulit aku sama dokter Pandu Menjelang pernikahan atau acara-acara tertentu sebenarnya setiap orang tuh kita bisa bilang tuh custom Beda-beda Belum tentu satu orang itu dengan orang lain tuh sama treatmentnya gitu Jadi kita harus lihat dulu keadaan kulitnya saat itu Memerlukan treatment yang mana, yang lebih baik buat dia Biasanya kita rancang sendiri programnya Ini sekarang lagi di Exilis Di mana Exilis itu adalah salah satu treatment favorit aku Kenapa? Karena Exilis itu menurut aku hasilnya langsung nyata banget sih Kelihatan banget bener-bener after treatment langsung kerasa Dia tuh ngencengin muka, ngencengin kulit Terus juga bikin jadi glowing gitu Dan buat bride to be kan pasti pengen banget tuh di foto kurus, tirus gitu Nah ini satu treatment yang tepat kalau menurut aku Jadi buat bride to be ternyata emang nyiapin pernikahan itu capek banget Apalagi kalau cewek kan pengennya semua serba perfect, serba bagus gitu ya Kalau cewek kan pasti lebih detail Belum lagi gak cuman mikirin dirinya sendiri tapi mikirin keseluruhan acara Jadi emang pasti akan ngaruh banget ke muka Akan banget keliatan capek, keliatan lemes Itu akan banget jadi makanya treatment-treatment seperti ini tuh sangat dibutuhkan Kegiatan sehari-hari Biasanya kalau nyanyi itu kan harus make up-an ya Jadi emang make up itu mempengaruhi banget Tapi makanya aku kayak seminggu sebelum hari H itu aku puasa make up banget Jadi cuman pake bedak tipis aja kalau kemana-mana Sisanya gak pake apa-apa Tapi semalam tuh abis ada photoshoot untuk single baru aku Jadi langsung tumbuh satu jerawat Ini bride to be jangan ditiru ya Tidak boleh ada kegiatan menjelang hari H seminggu sebelumnya Gitu jadi makanya hari ini langsung kebal mat To the rescue Kalau exilis itu rasanya agak anget-anget gitu ya Cuman panasnya itu bisa disesuaikan dengan ketahanan kulit kita Jadi gak perlu takut bakalan panas burning gitu Enggak sih karena emang bisa disesuaikan Apa ya enak aja sih kayak di contouring gitu mukanya Gua sih cocok banget exilis Iya jadi lebih kencangnya gitu ya Kayak tirusnya tuh seketika gitu tau kalo Iya dia emang efeknya kayak gitu Jadi dia lebih efektif dibandingkan konvensional RF Ini kan sebenernya dasarnya base-nya RF Kalo dia frekuensi Tapi dia lebih efektif aja dibandingkan dengan si yang konvensional RF Jadi biasanya dengan satu kali pengerjaan lu udah keliatan Gimana kalo misalnya RF yang biasa Let's say bisa lima kali baru mulai keliatan gitu Itu dengan sekali biasanya langsung keliatan Jadi ntar abis ini setelah selesai Ntar gue berikan komedonya dulu Oke Abis itu kayaknya sih bisa nih dipilih Itu gue suntik pasti Suntik pasti Gila, tadi baru ngolong dulu Apa lho dia Lho ngolong Karena tuh tinggal bukas-bukas Iya gak sih ada nih komedonya Aku harus ngomong disini Iya Biasanya setelah Kawinan setelah acara tuh jerawatan lagi tuh Iya Ya karena kan tuh seharian kan Iya lah kita mau juga sih Jadi sebenernya kan komedo tuh Karena sumbatan pori-pori ya Jadi minyaknya tuh gak bisa keluar Terus jadinya jadi mengeras Jadilah komedo Nah si ibu Radini ini Berhubung dia lagi naik daun Session di depan kameranya lagi banyak nih Haruskan dia selalu make up Ya itu dia Karena penggunaan make up yang terlalu berlebihan Kalo bisa gue bilang ya Jadinya dia potensi untuk terjadinya si komedo Yang akhirnya tuh akan menjadi jerawat meradang itu Nah tapi sekarang karena dia kontrolnya rutin Perawatannya teratur Jadi sekarang udah jauh berbaikan Oh iya yang perlu diketahui Radini tuh bukan pertama kali nih Bukan jadi bukan ujuk-ujuk mau nikah Seminggu dia datang Tapi dia udah cukup Sampai lama ya Din Lama Nah dua bulan lebih lah Gue sendiri ngerjainnya lebih enak Jadi gak di buru-buru Gak dikejar-kejar waktu Kalo ideal sebenernya sih Kalo gue sendiri selalu nyaranin tuh Paling cepet Minimal tuh dua bulan Karena apa? Dengan penggunaan krim-krim tersebut Ada yang namanya fase adaptasi Fase adaptasi itu tuh gak singkat Bisa dibilang tuh kurang lebih satu bulanan Jadi dia ada penyesuaian dulu Terhadap penggunaan krim gitu Yang mana kita kan belum tau ya Hasilnya di setiap orang Beda-beda Jadi kalo misalnya ada efek-efek yang gak Gak diinginkan gitu Kita segera bisa melakukan Intervensi gitu Abis ini rencananya sih gue lakukan tindakan yang namanya peeling ya Karena dia udah cukup lama Gak peeling Kalo dokter Pandu itu Dia lumayan bawel Dalam tanda kutip Jadi misalkan Gak cuman Whatsapp aja Tapi kalo kayak di Instastory Dia juga Juga pay attention banget Gimana muka? Ngelupas gak? Apa gak? Apa gak? Which is itu good banget Ini salah satunya kayak gitu Dia gampang terjadinya pomedo Misalnya makeup Agak lama-lama dikit Pomedonya langsung rame tuh Di dagu Dia kurang istirahat Gak karena itu ngaruh Kalo misalnya lu kurang istirahat Atau gak stress Itu salah satu faktor penyebab terjadinya jerawat juga Faktornya sebenernya tuh banyak Hormonal nomor satu Terus abis itu ada Cosmetic yang kita pakai sehari-hari Makeupnya Sama itu juga faktor stress Karena kalo misalnya lu stress Kurang istirahat Itu ada produksi Tubuh itu memproduksi Yang namanya hormon androgen Dia tuh ngerangsang serjadinya Tubuh menjerawat Abis di axilis Aku ada treatment laser Biar menyamarkan tone kulit Terus juga menyamarkan noda jerawat Terus juga Makanya banyak banget ya kegunaan si laser NDG-AG itu Kulit tuh harus dirawat ya Prinsipnya Gak ada Yang pakai krim sekali Abis itu Tau-tau jadi bagus aja Kita kan selalu terpapar matahari Polusi Dan sebagainya Jadi tuh harus Perawatannya tuh harus kontinus Gak bisa cuma Menjelang pernikahan Kita pakai krim abis itu bersih Menjadi catatan tuh sebenernya Beberapa makeup artis ya Itu minta untuk Satu minggu Sebelum acara Biasanya itu untuk Menghentikan penggunaan krim malam Dari saya sendiri Sebenernya kita lihat lagi Tipe kulitnya Ada kan yang misalnya Pakai penggunaan krim malam itu Kulitnya jadi lebih kering Biasanya tuh kendala dari makeup artisnya Itu makeupnya gak nempel Jadi biasanya dengan penghentian Satu minggu itu cukup Tapi setelah itu Tentunya harusnya dipakai lagi Pesannya apa ya Yang gak ada treatment sehari-hari aja Perawatan kulit sehari-hari Rajin cuci muka Rajin bersihin makeup Rajin kontrol Kontrol dia kadang harus di ini ya Harus ditodong Harus di remind lo kemana Gue tuh antara dua Ini mukanya lagi rusak bener Habis itu apa ya Udah kayak ah udah Kagak berhasil Apa dia udah bersih Kemarin gue makeup buat foto Me makeup artist gue juga kayak Wow Ini oke banget Terima kasih banyak buat Mbak Matt Dan juga dokter Pandu Yang sudah merawat kulitku Dari sejak lama Selalu happy treatment disini Thank you Jadi pesannya untuk si Radini apa nih dok Semoga langgang Semoga sakinah, mawadah, waromah Gue pesan apa ya Pesan bukan buat mukanya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih